Pemirsa, satu lokasi lahan perkebunan kelapa sawit digerebek polisi karena dijadikan sebagai saran transaksi jual-beli narkotika jadi sabu oleh para bandera narkoba di Desa Karangbaru, Kecamatan Datuk Tanah Dater, Batubara, Sumatera Utara. Pengerebekan ini berawal setelah polisi melakukan penyemaran dan mendatangi lokasi untuk berpura-pura hendak membeli narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polaris Batubara berhasil meringkus IHD 24 tahun bandera narkoba jenis sabu di salah satu perkebunan sawit yang tidak jauh dari kediaman pelaku. Tepatnya di Desa Karangbaru, Kecamatan Datuk Tanah Dater, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pelaku diketahui sudah menjalankan bisnis haramnya sejak 2 tahun terakhir dengan menjadikan lahan perkebunan sawit sebagai merekas besarnya guna mengelabui polisi. Pengerebekan lokasi pengedaran narkoba ini dilakukan berawal dari laporan warga yang mengaku resah dengan keberadaan pelaku. Polisi lalu melakukan penyemaran dengan mendatangi lokasi dan menyamar sebagai pembeli. Saat pelaku mengeluarkan barang heramnya, sejumlah petugas kepolisian yang sudah siaga di lokasi langsung menyergapnya. Namun bukannya menyerahkan diri, pelaku malah sempat berusaha melenyapkan barang bukti. Dengan cara membuang sabu ke rerumputan, namun naas aksi ini diketahui petugas. Dan menyuruh pelaku untuk memungut kembali barang bukti yang dibuangnya berupa 1,7 gram sabu yang dikemas dalam plastik lip transparan dan satu buah bom alat hisap sabu. Ya, melakukan mengedarkan narkoba tiga jenis sabu ini di lahan sawit-sawit ya, sawit-sawit dan menjual kepada para pengguna. Jadi atas informasi masyarakat, mereka berdua inisial I dan R berhasil ditamankan. Dari pelaku berhasil ditamankan dua plastik kecil ya, dua paket kecil sabu. Kemudian ada beberapa sabu yang juga digunakan mereka, kemudian handphone dan uang hasil penjualan. Atas perbuatannya tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Batu Bera, Fadli Pelka, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!